Hai tapi Oke cuy kita masuk ke game yang pertama liquid aura versus evos baksyiano varia grok kari dan benedetta ini lawan screen yang menarik karena lo kuyong akai roger sama romar kecil minotor minotor yang bisa kombo di teamfight title juga sih dengan minotor grok dan ambil franco minotor oke untuk antispasi minedetta jis ini juga punya segudang Hiropo tau masih ada banyak pilihan kufra dreams apakah memang akhirnya akan dimainkan oleh minus moda cuy atau justru akan ada asasi otokah tigre geng Oke terbakar masih tegret lagi siap sama-sama menginisiat mungkin kalau minotor minotornya akan cukup bonyok sedikit lah di arlinya Oke jadi kalau dari traf kali diki murah murah marah kayak mana kipara ikut liquid liquid oke drafting face yang menarik yang membuat gas analis kita Oke adek-adek jangan lupa di subrek dilek dulu ya guys ya mereka kuat juga sih mereka bahkan oke bosku map juga dan apalagi itu karena bahkan hitbox yang besarnya untuk hari sendiri penelitian untuk pegang legit aura versus tapi 272 alright alright all right kali ini liquid dengan dua pot dari para guys analis kita mendapatkan kekuatan yang mungkin saja karena kita akan menuju ke game yang pertama sesat lagi dari best Oke cuya series this of service the Olima let's go to the line of Don gugun antara tim liquid Aura dan juga Ivo sli pilih tim liquid Indonesia setidaknya untuk alias orang-orang ya regular system tapi posisi yang kita tahu ini medliner yang membawa Ivo yang tadinya Profesor udah bilang dari minus jadi plus dan maka mereka berada di posisi yang ini cuy-ambleman cuy aku menunggu kami sini karena ini berbeda-beda dua racing star ini pada retry Redemption jangan lupa di foto ya 30 ya silahkan di screenshot kuat jugler muda terkuat lebih tepatnya terkuat ya bisa dibilang secara tidak langsung mungkin kita bisa melihat still yang dilakukan tadi dan tim liquid Aura kali ini memiliki konkursi blast jadi akan ada tambahan damage build yang akan diberikan pertanyaannya akan bermain dengan damage karena dia bermain dengan orang-orang memang belum ada persisnya dan edeta ke tangan dari kedua belah tim tapi posisinya nih dari Aran di sini agak sedikit terdekat apalagi posisi dari Anavel pencuri terkadang inti inti-inti membuat Fluffy biar nggak ke pick-off karena kalau sampai Fluffy ke pick-off ini bakal seculit untuk bisa melawan kontes ke area tetap yang pertama sepul banget gugutnya muter-muter ternyata di situ dikasih mata buat yes gil kan nyebelit ya kan jadi bisa dibilang yes gil pikirnya dari jauh udah ketahuan siapa yang bakal diet coba Fox gitu ya targetingnya sih karena membuat Anavel berada dalam keadaan 50% HP juga akan menjadi sebuah ada kecuali ada kecuali mereka ingin melakukan kontes di tertulian pertama ke-tulian pertama ke-tulian pertama ke-tulian pertama adik-adik memang satu the King gugun tim liquid Aura mereka berhasil untuk mendapatkan tertul pertamanya Profesor Wah ini kalau bisa dibilang trade-nya sebenarnya masih imbang sih karena gugut juga di takedown kan jadi sepi hilangan pemegang retribution selamat ya geset naforya didapatkan dari tim liquid Aura dengan adanya gugun sebagai eksekutor turtle tadi menambah lagi pundi-pundi jadat by data kembali lagi kita harus lihat bagaimana by data terhadap protectionnya cuy ya ke siap 31 32 Indonesia ke-7 ke-8 nah si Wow dengan tiga suara untuk Ivo segeri sementara tiga paling tiga cuy jadi induk fred effort Oke jadi Inggris sangat benar ya kita lihat ya agar tim liquid aura ya dari segi area of effect efek CC juga dari trims ini yang mungkin bisa jadi kunci ke teamfightnya tapi Fluffy petrify tempat mengenai aran tapi Aran membalikan keadaan semua musik dari MLG pengeceる sebagai perkaraan segera tetap ini jika kita bisa digunakan bagaimana membuat tempat juga yuk lupa untuk klik di atas itu ya misalnya pada arahan jenis terdapat dan kita bisa mencari melihat barang saja kita bisa menjadi buruk tapi bukan saya yang berhenti kita akan menemukan tahu tidak saya akan menemukan nah saya akan menemukan menjadi kunci kali ini apakah novel takal coba dipukul mundur lagi dipuk lagi sama seperti di tertentu yang pertama Profesor ya kalau kita lihat ente kadang-kadang ente Mereka bakal ngeluarin semua resource ultimate hanya untuk membuat Anavel keluar heavy spinet yang pertama yang kedua juga memaksakan untuk mundur karena ketika HPnya setengah Akai kayaknya nggak bakal bisa berbuat banyak tapi set up mulai dilakukan tapi napaknya setelah kali ini ada pelabi dikasih kalau kun total dapat mulu cuy tetap lagi kalau kun objektif tetap lagi siap selalu on point dipertahankan sampai saat ini masih berhitungannya pertukaran tetap dari kedua pemegang retribusin ya Profesor tapi memang orang juga berhasil ikut orang nggak berhasil untuk dapatin total keduanya berhasil disekir oleh tim Vibos ya tapi setidaknya pertukaran point killnya masih worth it Iya dan ada banyak banget betos pelan terpicet tapi kali ini set up Oke set up kembali berjarka bokeh wah gila cuy braul praes dan perangkatin bahkan satu poin kill mungkin timadanya kali ini mereka coba harus melakukan sedikit terlebihalangkut Aran Oh apakah ini anteri solopi tapi terjadi tapi namanya aduh mekanik dari kedua belah pihak berhasil mendisinggit ada aki-gees ada Gudik namun dia sudah jip adanya bau rotasi yang dibawakan oleh pemain main dari post enggak kalau kita melihat sedikit orif lainnya yang dimana memang sebenarnya tadi kalau kita kilas balik dikit ya Pak Buki agar sedikit memaksakan untuk mengejar ke arah berantar itu ya karena presidenya kan lagi dapetin di momentumnya sama ikut Aura jikinya mereka memaksimalin hal tersebut mencoba waloih loih loih sepresetek 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 mencoba waktu terperangkap depan sana berasa waktu itu selamat cuyawit 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 pasat objektif muncul wawar hal itu satu buah astral meteornya sempat ditahan Profesor ya ya trot meteor adek-adek berani banget untuk melepaskan satu wave minion di bagian top lane hanya untuk rotasi duluan agar nantinya Fluffy fokusnya terpecah dan walaupun ada pertukaran dari segi awal terture tapi lihat di bottom line nya Aura juga mendapatkan hal yang serupa tim liquid Aura mendapatkan objektif turun 6040 beresiko sih audiens prediksa masih unggul info cuy berhasil juga untuk dapetin berasal Profesor iya lagi-lagi poin kill demi kill dan bahkan trade objektifnya selalu diunggul karena tim liquid sekali ini mereka harusnya lebih sempurna liquid setup yang menuju ke area dari midline turret karena itu adalah target selanjutnya untuk karen dan kawan-kawan dan mereka benar-benar hasil membutuhkan Dream Dream di sini benar-benar dibutuhkan dan kalau kita ngomongin haram dari ngelepasin laning ya lihat Kabuki dia berhasil mendapat kebutuhan dari apa dilepas dari Aran dan satu hal Profesor sosok pelapi nggak bakal bisa catch up dengan cepat dengan rotasi apa yang dilakukan Aran Oke kita pengen nampil hampir aja bisa melakukan suatu searah ya skill yang lagi sendirian di area bawah tapi respect tentunya dari pemain-main isof juri mereka nggak mau terlalu memaksakan tipe karena posisi sekarang tim liquid lah yang berhasil untuk mendapatkan perbedaan network menurut berasal untuk mengungguli sebanyak 3000 di menit yang ke-8 Profesor bahkan ada Blade Armor dari gugun ya kayaknya bakal ready banget untuk tim Blade Armor respect ya ini tentu akan jadi sebuah respect item karena kebetulan beransia memilih untuk item attack speed jadi dia akan menerima dpc cukup banyak dari Blade Armor dimiliki lagu gun kosong 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 koden staf dhs berangsi harus menurut roger yang tepat lagi-lagi karena ada Brok ada bubuk gugun pergerakannya ada dua tank siap makanya dia pakai game seperti cuy harus nggak terlalu nyaman kosong kosong koden staf dhs kalau dia bikin si halber ini akan sangat mengganggu regen HP dan sustainability daripada Fluffy sendiri bisa selopik of bisa selopik bisa banget bisa banget karena kalau kita lihat dari itemnya Fluffy dia menuju tantik wiras otomatis full HPnya karena luas dan efek panis dari si halber akan aktif secara otomatis dan momen luas ini penting banget untuk pemain-main dari lor Oke napa kecocok beberapa saat dapat cuy Dream lihat sosok arah melakukan sedikit diseksi terpeksa Oh gila bakhia sama masih berasalah diri dan beres gak boleh terperangkap ke wajah itu dia beres oh mati banget jalan untuk pulang mati lagi banget monodoro dekadek targeting menuju cara gugun tapi sekarang kayaknya bakal the evo gratis gugun still alive wah bahkan ya we juga tidak tumpang tapi sayangnya terkena efek burn dari letal ignition sedikit mengurangi bagaimana pilih wilih dimiliki sama tim liquid aura eh tapi ya itu liah ketika memang gugun tidak berhasil itu grog iya wih dari pemain-main nifos glory gagal Profesor ya ya sepatnya harus langsung disenggit masalahnya berasnya terjebak di depan tadi dan kita tahu sendiri bahwa beran tidak bisa menghindar ketika di masalah penema adik-adik ketika terkena wall charge dia mau nggak mau harus berserah diri apalagi disana sudah the skill yang menodong dia dari jauh asal ikon dibuka cari keberadaan dari tiga pemain nifos glory namun tidak akan terlalu bisa gitu ya no fordaya yang kau bilang berlih dipegang belakang ya no fordaya adalah kifos yang dimana mitode lagi mereka sangat amat kuat dan bahkan dua guys analis kita memilih di draft berjalan liquid aura early game pressure 6000 gold difference yang cukup berbahaya adalah kali ini kalau mereka melihat kondisinya sulit banget untuk farming dan wimbroth no fordaya ada dikwapun bagi ya persempit lagi dengan adanya freeze terhadap ini hari benedetta keuntungan 6600 gold sekalinya Lord muncul tim liquid Aura memaksa untuk simbat lima lawan lima kayaknya ikuti melukit Aura yang selesai dengan radion armor dia akan makin lebih kuat ketika menerima damage dispersion dari Klauku nantinya dan masalahnya kau kan ini punya peranan yang penting ya karena divers yang bisa mengubah segalanya untuk pemain-main dari Ivo se-glori sejauh ini perbedaan network lumayan makin menjauh nih Profesor ya 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 Ivo oh nggak mau mereka harus butuh satu momen tuh Wah semonggol hidup kita guys ya enggak tapi dengan dual legion sword ha menandakan dia mau build blade of despair mungkin karena dia tahu bahwa lawannya adalah berat dengan roger jadi jarang roger bikin wind of nature jadi nggak akan ada satu escape mekanisme dengan ada yang wincent effect dari wm no faria no faria Nuh43 ya Oh ini berasi jadi serba salah dia harus menghindari Wow charge dengan menggunakan purify tapi di satu sisi Aron juga bisa mengancam dengan petrify betul jadi ini bisa dibilang bro dikasih waktu berpikir dilematik sebelum Lord yang berikutnya mau Oh iya setuju sih dilemanya sih yang justru malah aku bilang enggak boleh terlalu apa ya memaksakan juga sih dari pemain-pemain masa bersabar cuy dari keluarnya cuy melihat orang nih prof yang lumayan berbeda disiplin mainnya Oke karena mereka punya skill mereka nggak perlu terlalu jauh megangin net kontrolnya karena mereka tahu mereka punya astroliko yang bisa dibuka kapanpun ketika memang ada objektif yang akan diamankan oleh tim liquid Aura hashtag stop maju untuk ya skill karena dia bermain dari belakang bermain dari area yang aman dan sangat sulit dijangkau dengan ada dreams walaupun dengan ada flikker the little kid Aura novel sekarang karena dia punya heaven spin Apakah dia bisa fin down gugun untuk bisa membatalkan battle retribution nya tapi orang datang padanya keluaran datang ini akan ada poking damage maka tidak terlalu fokus mencukar Lord dilihat mereka mencari gimana pasukan e-post glory Wow iya masih dicari dan Lord terpaksa akan di reset oleh tim liquid karena mereka tahu anak bel punya kesempatan yang salah punya potensi yang begitu besar apakah bisa cuy di konteks C sama e-post bertalenta yang memiliki power of retribution yang begitu luar biasa apalagi karena vel the anaver fair just in the gun dan kalau waktu ini dia sia-siakan professor KB ini akan menjadi berat untuk mereka karena mereka penting karena karena nanti potensi tidak membuat mereka yakin untuk bisa tinggalkan lordnya mereka harus menunggu terlebih dahulu mereka harus reset terlebih dahulu dan kembali lagi ketika diverse and ready iya tapi kalau ini kayaknya kontes akan coba dilakukan Oke Oke gila cuy dibalikkan cuy mereka membuat para masukan dari tim evos glory mundur keilangan Lord Retribution Redemption ternyata belum ada yang terancur oke yang berhasil adalah Klaukun Klaukun jimat penyelamat dari evos glory yang kali ini harus jimat membagi push dari evos glory akan lebih dominan hanya saja ingat mereka dari tim liquid aura punya aran untuk bisa clear wave dengan cepat di lane jauh dan ini akan menambah satu winning condition baru ya sudah dengan slip push iya dan sementara dari pergerakan Lord yang memang bergerak ke area atas ini harusnya masih bisa di defensive prof dari tim liquid aura sendiri mereka harusnya tinggal membuat atlet pemain-main dari evos ini udah merelakan untuk setidaknya inner turret aja yang pasti bakal terjadi area bawah dan juga di area dapat agak siap ya maksudnya dapat mereka atas dapat cuy wah gila masuk masuk dapat tempat kah wah tembang mundur balik tidak karena tadi seperti yang aku sudah perkirakan profesor atlet f us mereka bisa dapatin ddnt iya mereka memaksakan daya persian untuk memaksakan timpet karena mereka tahu lurnya tidak mau jadi Lord yang sia-sia tapi sayangnya barang terjebak dengan satu buah barian yang dibuka wadah-wadah cuy liquid dan akhirnya mereka melakukan disinggit masyarakat bagian tengah gesek coba dikati coba dikating dan aran stand by on position standby on position di tempat Alexa final blow bukan tempat yang cocok untuk pemain dari Ivo's glory karena mereka akan termelt down dengan damage per second yang sangat-sangat tinggi dan kali ini keadaan sedikit berbalik semenjak double kill dari kabuki-kabuki pun sudah memiliki win of nature jadi dia udah mempunyai satu-satu nomor dengan berat yang memiliki attack speed yang lebih tinggi tapi untuk berat dia hanya memiliki rose gold meteor jawaban atau meskipun tinggi rosi gold meteor sangat cukup diberikan oleh sosok ya skil arah liat dia mencari karabla yang sama boleh terjadi Wow you want a setiap bernet-barnet gila tembang ini kesta merupakan karena tidak cukup untuk menyelamatkan sang balik mundur di harapan untuk Vipo skori malah tumbang untuk kesekian kalinya Probes wah ini tim liquid aura mereka berani banget untuk mencari celah ketika member dari walau dapat kecuran aja Sampai dengan eksekusi Dari Aran juga Wah dan ditunggu dong Ditunggu sampai dengan Di menit 18 Untuk Lord yang selanjutnya muncul Agar nantinya mereka Lebih bisa manage Dan akan melakukan 3 push lane Secara bersamaan Karena udah ada Aran yang megangin landing jauhnya Tuh harusnya dari tim liquid arah Mereka enggak usah terlalu memusingkan Landing minion yang akan bergerak Sementara hari kita melihat juga untuk Ingame equipment ya Profesor Jadi mana memang Malefic Lord Sempat dibuat juga oleh Aran Untuk mendapatkan attack penetration yang begini Benetit takis ya Iya 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 Dia dah cuy Seperti Jadi udah pasti siapapun Yang di phantom slash sama Immortal D.O.D. Pansy battle Sama pistol Mereka enggak usah Mereka enggak usah Mencoba untuk Mendobrak paksa Seharusnya di 3 lane yang berbeda Karena ini dia Wave minion yang berjalan akan Sangat-sangat strong sekali Oke Kita lihat 3 lane yang didorong secara bersamaan Oleh parpaskan Dan tim liquid aqua Sekali ini kita lihat Di arah top lane Langsung ada console gaming Yowie mencobot-pertahan Mencobot diamankan oleh Seorang cloud gun Dan ternyata distraction Supaya lordnya bebas masuk Dan tim liquid aura Sama satu tower Cui yang pecah Masih selamat Masuk Masih belum bisa cuy Tembak Jawi dan kawan-kawan Tembak Nuforia Harus pulang Tengah seluruh Sosial yang mereka miliki Untung tidak ada yang Ada yang mati Ya guys ya Ada yang pick off Risiko yang satu Mau ngejar karya atas Di saat Ngejar karya bawah Profesor Ya kayak Callnya agak sedikit berbeda Karena mereka melihat YSKL Yang lagi bawain Satu bom meteor Artinya dia bisa menembus Teritorial tembok Jadi sangat-sangat wajar Sekali Untuk YSKL Sangat sulit untuk Dijangkau Tapi ketika targetnya Lui Juga sadar Dengan Blade Armour Yang punya Lui D yang menang Apakah Dia cuy Apalagi Sekarang Gugun Punya Winter Truncheon Dia bakal Lui Terang Erope Cuy Winter Truncheon Immortal Kalau main Tim Ya Jadi Item Combo Kalau Men Solo Ya Sambi Mohon Masalahnya Ini tinggal Menunggu Lord Juga Profesor Di Lord Yang Keempat Nanti Ya Karena Menuju Karolet Game Ingat Dari Khusus Khusus Nah Jadi Kita Sering Mali Ivos Lalu Untuk Melakukan Reverse Wч Kebalikin Keadaan Ivos Kembali Men Di Game Cuy Wah Paksa 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 Hmm Hmm sangat lama wah rata tapi bang mereka kehilangan banyak kawat depan sana Anapel harus coba mundur ente kecil bisa dilakukan dengan sangat cepat tapi lapak ke Anapel Wah balik-balik-balik-balik yang muncul menyelamatkan nyawa dari the brand tapi masalahnya supermenion seru bergerak memang tidak ada pemegang retribution dari sisi tim liquid-aura tapi at least tim liquid-aura mereka masih bisa untuk memberikan pressure dengan adanya yes jalan juga kabuki win of major langsung menjadi atas selamat tuh iya tadi dia udah sempat ganti juga dan mungkin kalau dari aku lihat mereka hanya melakukan push terhadap satu lain tim liquid-aura sekarang jadi kebingungan mereka harus memanfaatkan Lord evil tapi hati-hati dengan lini belakangnya karena Ivo 169 guys winning condition dari Ivo's glory tapi kalau udah menit 20-an begini sih enggak ada lagi cuy cuy untuk piri vanya shut down karena golnya ya skill akan menjadi mata untuk teman-teman dari tim liquid-aura ketika mereka ingin melakukan kontes di objektif penting Lord yang sangat kuat saat kali ini Oh sakit Pak Lord ya dia nggak bikin oleh kristal tapi dia tahu dia butuh demes dari glowing warna juga popis plus jadi dia lain terancar di cukup jarang udah digunakan promesor tapi ini agak sedikit jadi dilema sih buat 6 file karena dia selesai dengan toilet armor tapi di lain kubu ini adalah tanker killer semakin banyak deana vel oleh teman-teman dari Ivo's glory akan semakin mudah untuk kabuki meltdown iya masalahnya tadi apakah sang bajar let game comeback cuy tapi nggak ada artinya karena posisinya nih kabuki juga tidak ada yang the Ivo's ya di belakang dia bebas banget untuk deliver damage karena fokus dari Ivo's glory semuanya sudah menuju ke Aran dan kali ini ini belakang dan pertama Honey Hai tapi nampaknya perpasukan dari tim Lex mereka berhasil menemukan dreams mereka berlaku cekin bau cekin bau cekin bau oke dengan boliviannya tidak mungkin bisa diseksi oleh perpaskan cb-fos kloris free lot tetangan temen Wow pria gesya 23 menit game yang berjalan tarik ulur profesor apakah sampai 30 menit cuy kedua belah tim namun lagi-lagi tim apakah ini MP2 kali metode pikir juga bisa dibawakan atlet membuat nifat yang 405 itu adalah kunci untuk timlik ketawa tapi sekarang kuncinya harus ada diawi sih ya we harus ngelamain kuncinya dan saya mati lagi siap karena kalau mati satu orang 30 menit cuy Lord evoknya akan sia-sia dan itu akan bisa mencari-cari mereka butuh pus tiga lain lolos tadi udah di barir karena kalau tersebut belok ke kiri tetap pakai mesin lolos dengan asyikom deteksikan belakang apakah selamat ikan lagi sosok ya weh permasuk karena cb-fosklori mereka terkata masih bisa ya gesya kali ini masih bisa selamat belakang anak belakang mencoba untuk mendorong dan lihat gugut wah mati gugunt yang dia miliki demes terlalu banyak mati gugunt mutu bahkan sampai demes dari pastured WOW wapu bangin King gugunt terlalu tebal terlalu kuat untuk king gugunt dan Lord two monito guys pakai Profesor untuk teman-teman dari EVOS glory ya seperti aku bilang tadi bahwa sekarang adalah waktunya counter setup pak sasabak ada serangan tapi sepertinya tidak sepertinya tidak ya makanya tadi aku bilang pas ternyata Lordnya udah langsung muncul ke bagian midlane top sama bottomlinenya lagi dalam keadaan yang cukup buruk untuk tim liquid Aura jadi mereka harus melakukan push terlebih dahulu mereka harus hold juga the team liquid Aura kalau enggak Lordnya akan jadi sia-sia dan mereka akan coba untuk satu ulang menuju ke Lord yang selanjutnya Lord evolve yang kali ini masih berada di tangan dari tim liquid Aura namun apakah masih akan tetap didapatkan kembali setelah beginilah ya guys ya lakukan Endgame dan sekarang wah hati-hati eh surprise ada di surprise mati cuy besar arah termakan tidak bisa para nerang selama bagus sekalian gesya dia miliki bahkan mungkin kalau bisa kita bilang tadi arah cuma ingin melakukan checking bus tapi ternyata disana jackpot iya itu berwet-wet-wet siko sebenarnya dari aran karena di bottomline memang satu-satunya lain yang belum bisa dia selesaikan atau dia push dengan cepat tapi setidaknya kalau misalkan dalam keadaan seperti ini yang dimana lawannya dalam matchupnya luwoi yang dimana dia bisa membawa teman-temannya untuk melakukan teleportasi kayaknya itu malah menjadi malapetaka untuk teman-teman dari tim liquid Aura iya harus lebih ini ya mungkin rapi juga ya Profesor ya karena gimana pun ini biasanya bisa dihinggapi oleh pemain dari dari pos tergantung sehingga tenggelut kacau ya lagi-lagi jebret Oke cantik kali guys mati dia wihit membuat perpasukan TV poskulori kali ini hampir setelah sereka boke dapat tuh mantap apa di cuy diserti down yes kial-patsus klakut lihat wang bawah situation immortality didapatkan tapi dengan penyelamatan dari seorang annavel immortal berhasil diramati selamat cuy hanya tersisa kau kun mati tiga guys ini dia lot set up diversen yang begitu mengejutkan langsung ngelot pemain dari tim liquid Aura Yowie tidak siap akan hal tersebut Profesor dan ini udah mulai kelihatan nih miti Yowie dari dreams dan kawan-kawan Klaukun lagi-lagi menjadi kunci kali ini atas kemenangan teamfight barusan dan mereka akan mendapatkan lot evolve dengan berani ya gesya kalau penanggap ya sangat memungkinkan untuk mereka bawakan ditambah lagi dengan diversion kejutan dari di dalam ingat ini momennya berblot menurut ke-27 dari Lord evolve akan mencukupi lain tapi Ivos glory bisa bermain-main dengan adanya teleportation dari luwoi di luar dari map besturet Oke dan sementara lotnya udah mulai bergerak ke area mitranger mas ya faster jadi pilihan jebret dapat membuka parameter tapi Yowie ente cuya adanya baru di depan sana mulai tidak terdeteksi baik-baikin coba dilakukan karena ada kawan-kawan membuat lot ini akan lebih cepat Cang Raja led game guys dapat dua tower kah wow supaya line yang punya turet sama-sama tidak dapat kembang kali ini objektif yang dimiliki oleh kedua belah tim tim liquid Aura masih mampu untuk mempertahankan base mereka walaupun harus kehilangan 2 bestaret tersisa lain jauh yang belum ada super wave minionnya ya betul siapa yang akan mendapatkan turet terlebih dahulu mereka yang akan lebih diuntungkan karena ada triliun push akan terjadi tapi atas kita sih jendela triliun push gimana tidak akan ada turet bis juga untuk di atas dan juga area mit untuk kedua belah tim tuh sekarang dari segi landing manajemennya akan sama super minion akan bergerak hanya dari area mit dan juga reves tergantung dari lagi-lagi-lagi kontes yang di objektif Lord yang ke-6 profesor ini ada untungnya tahu enggak lagi-lagi cuy-lui cuy mereka tuh akan diharap top lane jadi bisa dibilang ini tinggal para pasukan dari tim ipos kalau bagus kode guys ya lupus bawah iya makanya split push bisa jadi kunci tapi tinggal kalau kita tunggu juga Bagaimana ada version cooldown yang gitu instan harusnya gak bakal lama untuk lawkun mengaktifkan kembali untuk ultimate yang sangat penting untuk bisa membawa teman-teman dari keadaan berbalik 3000 gold seharusnya kalau dikenapin akan menuju ke kudu dari e-foss glory ya mengingat hampir jangka jalan game bermain tidak game guys termasuk dengan immortality dari Fluffy untuk melengkapi bagaimana sustainability ini miliki oleh teman-teman dari macan putih Oke Fluffy dengan winter fashion dia tahu dia akan ada di garis depan sekalipun kabuk kiannya dia masih bisa bertahan dia akan biarkan dirinya tumbang dan itu dia terkadang walaupun kita lihat di sini para pasukan dari pemimpin mereka membuka pada menunjukkan seorang arah plegar for defensive really wow record dipaksa guys membalikkan kembali dibalikkan aja cuy dalam permainan tim liquid Aura lihat ya wii tadi wajahnya lah for nothing Oke mungkin niat ingin memberikan efek iya wii lagi-lagi cuy adan lagi dan lagi cuy ngomong-ngomong comeback itu yang baik sudah sekarang ketika puluh ternyata tidak ada diseksi diberikan lebar pasukan dan tim liquid mereka ingin mendapatkan minimal satu balik cuy-balik cuy dikejar coba untuk mengejar gugur tapi nampaknya gila kalau pun tapi kali ini let kabuki mencoba untuk lari ke dari kejaran memaimu dan gugur oke di cari di motor pecah tumbang gesya GG cuy 30 menit cuy Hai karena arah tujuh detik lagi baru hidup tapi mereka harus mengingat bahwa memang wave Minion masih ada apakah mereka akan langsung untuk menuju ke base mereka langsung kalau mereka langsung ini rugi untuk mereka dan lihat cuma satu gerobong Minion saja ya itu dia yang dibutuhkan lihat Klaukun enggak Klaukun mati daran kita lanjut ke game yang kedua jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya loncengnya